Terima kasih telah menonton Para pengungsi dari pelabuhan memenuhi ibu kota Kamboja dengan perahu-perahu mereka Melalui sungai Mekong, mereka menyusur ke utara dan berkumpul di Pen Kabar mendaratnya pasukan Majapahit cepat tersebar ke seluruh penjuru kota Kabar pun telah sampai di istana Raja Kamboja Panglima Samdekram yang memimpin kesatuan prajurit penjaga pelabuhan Sudah memperkirakan hal tersebut Diam-diam dia telah menyusun rencana Jika prajurit Majapahit mendarat di pelabuhan Prainokor Maka secepatnya dia akan mengutus beberapa prajurit bawahannya Untuk membawa rombongan santri campas secepatnya keluar dari wilayah pelabuhan Ini untuk menghindari keputusan Pris-Ris Dharma Raja di Raja Jika sekiranya dia memberi perintah untuk membunuh seluruh santri itu Sebagai langkah penghilangan jejak Keputusan semacam itu dirasa sangat berdampak besar bagi keselamatan rakyat Kamboja Jikalau prajurit Majapahit tidak menemukan orang-orang yang dicarinya Pastilah mereka akan melampiaskan kekecewaannya Dengan membumihanguskan beberapa wilayah Kamboja Dan itu berarti penduduk lagi-lagi yang akan menjadi korban Pun Jikalau Pris-Ris Dharma Raja di Raja Memberi perintah untuk mengembalikan para santri campas Dengan syarat prajurit Majapahit Harus mundur meninggalkan wilayah Kamboja Tentunya Panglima Samdek Ram Akan mudah menemukan para santri tersebut Sebelum kedahuluan pasukan Majapahit Sebuah kerugian total Manakala beberapa wilayah Kamboja Sudah terlanjur di bumihanguskan Sementara para santri campas Ditemukan oleh prajurit Majapahit sendiri Dengan demikian Para santri campas bisa dijadikan jaminan Bisa dijadikan alat untuk membuat kesepakatan Dengan prajurit Majapahit Oleh karena itu Begitu menerima laporan Dari anak buah terpercayanya Panglima Samdek Ram Segera memerintah 20 prajurit pilihan Untuk membawa para santri campas Meninggalkan prainokor secepatnya Selanjutnya Dia akan menunggu keputusan presuris Mengenai nasib mereka Satu laporan masuk dari beberapa pengungsi Bahwa kesatuan prajurit pelabuhan Telah dibantai prajurit Majapahit Rumah-rumah nelayan dibakar Bahkan beberapa jung saudagar Yang tengah merapat disana Juga ada yang ikut dibakar Di antara para pengungsi pun Terlihat orang-orang asing Yang tentunya Adalah para saudagar Beserta awak jungnya Mereka sengaja mengungsi kepen Karena wilayah prainokor Telah dikuasai prajurit Majapahit Ada yang terus ke utara Menyusuri sungai Mekong Melewati ibu kota Kamboja Mungkin sengaja hendak kesiam Dengan menggunakan jalur sungai Ada pula yang mengambil Jalan darat menuju timur Tentunya Hendak menuju wilayah Campa Sementara Penduduk asli Kamboja Yang datang dari pelabuhan Berkumpul di sekitar istana Raja Kamboja Untuk meminta perlindungan Pengungsi semakin bertambah Mereka datang dari sepanjang Sungai Mekong Wilayah mereka sebenarnya Belum dijamah pasukan Majapahit Namun Melihat para pengungsi Dari pelabuhan yang bergerak ke utara Melalui sungai Mekong Mereka jadi ketakutan Serta merta Mereka segera ikut mengungsi Mereka telah mendengar kabar Bahwa pasukan Majapahit Terkenal ganas dalam bertempur Oleh karenanya Sebelum pasukan Majapahit Bergerak menuju wilayah mereka Mereka merasa lebih aman Untuk mengungsi terlebih dulu Sejatinya Pasukan Majapahit Sengaja bertahan di pelabuhan Dan tidak ada niatan Untuk bergerak ke utara Sebelum mendapat jawaban Dari Raja Kamboja Penduduk ibu kota sendiri Jadi gentar Mereka mengira Wilayah selatan Sudah dihancur leburkan Oleh pasukan Majapahit Pengaruh pembumi hangusan Pelabuhan Oleh prajurit Majapahit Ternyata berdampak luar biasa Bayang-bayang mengerikan Dan bergelayut di benak Para penduduk negeri Bahkan Nyali prajurit Kamboja sendiri Menjadi ciut Panglima Samdekram Masih tetap berada di wilayah selatan Sembari menunggu komando dari pusat Kesatuan prajurit yang telah gugur semua Ketika menghadang prajurit Majapahit Di pelabuhan Adalah kesatuan yang dipimpin oleh Panglima lain Di wilayah selatan Kamboja Seorang Panglima besar ditempatkan untuk membawahi kesatuan-kesatuan Prajurit yang dipimpin oleh Panglima Seperti halnya Samdekram Waktu itu Di Balairung Istana Raja Kamboja Dharma Raja Diraja Tengah bertemu dengan beberapa prajurit penting Tampaknya mereka tengah serius Membahas laporan yang sudah masuk ke istana Beberapa pasukan menghadap Di antaranya Panglima Simwar Panglima Rimepre Panglima Ponhito Dan Panglima Angyak Mereka adalah para Panglima pembesar Yang membawahi beberapa Panglima yang lain Laporan dari Panglima prajurit Yang bertugas di wilayah selatan Yaitu Panglima Rimepre Didengarkan dengan cermat oleh Presres Sebuah kesatuan prajurit Telah berusaha menghadang prajurit Majapahit Yang mendarat di Prenokor Namun seluruh kesatuan tersebut Tewas tanpa sisa Begitulah laporan yang disampaikan oleh Panglima Rimepre Kini para prajurit Jawa Telah bercokol di pelabuhan Belum ada utusan dari mereka Untuk menyampaikan pesan Kepada Panglima wilayah selatan Yang harus disampaikan kepada Presres Oleh karenanya Apakah pasukan Majapahit Akan tetap bertahan di selatan Atau akan bergerak ke ibu kota Hal itu belum diketahui Raja Dharma Raja Diraja Tampak tercenung Semua orang menunggu titah darinya Setelah diam beberapa saat Raja Dharma Raja Diraja Menoleh ke arah Panglima Ponhitu Dan berkata Tarik pasukan dari wilayah timur Perkuat ibu kota Panglima Ponhitu Yang membawahi pasukan Di wilayah timur Kamboja Memberikan sembah Ampun Baginda Raja Sejumlah besar pasukan Yang berada dalam wawonang hamba Telah hamba tempatkan Di wilayah barat Untuk memperkuat Barisan pasukan Tuan Angyat Dan Tuan Simwar Jika hamba menarik Pasukan dari wilayah timur Maka perbatasan timur Akan longgar Raja Dharma Raja Diraja Memicinkan mata Tak ada jalan lain Setidaknya Untuk sementara Kita tidak ada masalah Dengan kerajaan campah Di sebelah timur Pasukan wilayah barat Dan utara Harus tetap berada Di posisi mereka Untuk memperkuat wilayah Yang belum diduduki Kerajaan Ayutaya Panglima Ponhitu Memberikan sembah Kini Raja Dharma Raja Diraja Menatap Panglima Rimepri Panglima Rimepri Ucapnya Hamba Baginda Orang-orang Campah yang ada Di Prenokor Berada dalam Tanggung jawabmu Cari mereka Secepatnya Atau Kepalamu Sebagai taruhannya Bergetar Dada Panglima Rimepri Mendengar Ucapan Raja Kamboja Yang sedemikian itu Dia segera Menyembah Dan berkata Baginda Panglima Samdekram Telah saya Beri wewenang Khusus Untuk Mengawasi mereka Baginda Dan seluruh Yang hadir Di sini Tahu Bagaimana Tanggung jawab Panglima Samdekram Selama ini Bagaimana Keberaniannya Selama ini Hamba percaya Baginda Panglima Samdekram Pasti telah Berbuat sesuatu Raja Dharma Raja Diraja Menatap Panglima Rimepri Tajam Termasuk Mengirimkan Utusan Kemajapahit Sergah Raja Dharma Raja Diraja Panglima Rimepri Terkejut Begitu juga Semua Pejabat Penting Yang hadir Di situ Hamba Tidak Mengerti Maksud Baginda Sahut Panglima Rimepri Raja Dharma Raja Diraja Tersenyum Lantas Tertawa Kecil Kamu terlalu Percaya Kepada Samdekram Hingga Menghilangkan Kewaspadaanmu Kepadanya Panglima Rimepri Menyembah Dan berkata Maaf Baginda Menurut Baginda Panglima Samdekram Telah Membantu Orang-orang Campa itu Dengan Mengirimkan Utusan Kemajapahit Untuk Memberitahu Tentang Keberadaan Orang-orang Campa Yang kita Tawan Itu Begitukah Raja Dharma Raja Diraja Tertawa Semua Yang hadir Menunduk Siapa Yang menangkap Mereka Ketika Mereka Terdampar Di pelabuhan Tanya Raja Kamboja Dengan Suara Yang Menggema Tak Ada Yang berani Menjawab Siapakah Yang Mengawal Mereka Dari Pelabuhan Ke Ibu Kota Raja Dharma Raja Diraja Menatap Semua Orang Satu Demi Satu Tak Ada Yang berani Bersuara Lantas Siapakah Yang Mengusulkan Kepadaku Agar Mereka Dipekerjakan Untuk Membuat Jung Kerajaan Raja Kamboja Itu Mendengus Masih Ditatapnya Semua Yang hadir Satu Demi Satu Kemudian Pasukan Majapahit Tiba-tiba Datang Masuk Ke Wilayah Kamboja Dengan Pasukan Tempur Memporak Porandakan Pelabuhan Siapa Yang Telah Memberitahukan Keberadaan Orang Campa Ini Kepada Penguasa Jawa Panglima Remepri Menyembah Sekali Lagi Sebaiknya Baginda Tidak Tidak Terburu Terburu Menyimpulkan Raja Dibayar Dibayar Dengan Kepalanya Seluruh Yang hadir Diam Membisu Namun Mereka Semua Segera Dikejutkan Oleh Datangnya Dua Pasukan Pengawal Raja Yang Menghadap Sembari Membawa Dua Orang Petugas Pelabuhan Keempat Keempat Orang Yang Baru Datang Ini Mengaturkan Sembah Ampun Baginda Hamba Telah Berani Menghadap Tanpa Dipanggil Hamba Membawa Dua Petugas Pelabuhan Yang Mengaku Dikutus Oleh Orang Orang Majapahit Raja Dharma Raja Diraja Memicinkan Mata Sesaat Dia Memperhatikan Dua Petugas Pelabuhan Yang Dibawa Masuk Ke Balairung Istana Dengan Tatapan Menyelidik Kemudian Dia Memberi Isyarat Agar Dua Petugas Pelabuhan Itu Menghadap Bawa Menghadap Ucap Seorang Pejabat Kedua Prajurit Pengawal Raja Itu Menyembah Lantas Memberi Isyarat Agar Dua Petugas Pelabuhan Itu Mendekat Kedepan Raja Mereka Berdua Berjalan Merunduk Setelah Berjarak Tiga Tombak Dari Tempat Raja Kamboja Segera Dia Mengaturkan Sembah Dan Duduk Bersila Ampun Baginda Raja Kamboja Yang Hamba Junjung Tinggi Kedatangan Hamba Kemari Membawa Pesan Dari Orang Orang Jawa Yang Telah Menguasai Pelabuhan Raja Dharma Raja Diraja Diam Sejenak Lantas Berkata Pesan Apa Yang Kalian Bawa Dua Petugas Pelabuhan Itu Menyembah Sekali Lagi Lalu Menyodorkan Gulungan Lontar Kedepan Dengan Kedua Tangan Dijunjung Tinggi Sebatas Kepala Lantas Dengan Posisi Tersebut Salah Seorang Dari Mereka Berjalan Merunduk Kedepan Raja Raja Kamboja Berdiri Menerima Gulungan Lontar Tersebut Seluruh Yang Hadir Merasa Tegang Dengan Posisi Berdiri Raja Dharma Raja Diraja Membuka Gulungan Lontar Yang Baru Dia Terima Matanya Tajam Membaca Aksara Demi Aksara Yang Tertoreh Di Sana Selesai Membaca Pesan Dalam Lontar Tersebut Raja Kamboja Mendengus Tampak Seorang Petugas Pelabuhan Yang Lain Mengaturkan Sembah Dan Berkata Dan Kami Dititipi Pesan Agar Menunjukkan Bukti Ini Kepada Baginda Cekatan Dia Membuka Bungkusan Kain Berlapis Yang Semenjak Tadi Dibawanya Begitu Bungkusan Terbuka Seluruh Yang Hadir Menahan Napas Di Dalam Bungkusan Itu Terdapat Kepala Manusia Yang Berlumuran Darah Yang Sudah Hampir Kering Beberapa Orang Yang Hadir Di Sana Masih Bisa Mengenali Bahwa Kepala Itu Milik Panglima Autreduong Salah Seorang Panglima Yang Memimpin Kesatuan Prajurit Pelabuhan Raja Dharma Raja Diraja Menggeram Dibantingnya Lontar Yang Ada Di Tangannya Orang-orang Majapahit Menuntut Kita Menyerahkan Rombongan Santri Campah Jika Mereka Tidak Mendapatkan Santri Santri Campah Itu Dalam Keadaan Hidup Maka Mereka Akan Menyerang Ibu Kota Ucap Raja Kamboja Seluruh Yang Hadir Tak Bersuara Mereka Semua Telah Mendengar Kehebatan Pasukan Tempur Majapahit Kini Dalam Keadaan Terjepit Oleh Pasukan Ayutaya Dari Utara Dan Barat Dan Pasukan Majapahit Dari Tenggara Kamboja Benar-benar Dalam Keadaan Genting Bagaimana Menurut Kalian Mendadak Raja Kamboja Bertanya Seluruh Yang Hadir Tak Segera Menjawab Sejurus Kemudian Panglima Angyap Memberikan Sembah Dan Berkata Kami Menunggu Titah Baginda Raja Dharma Raja Diraja Menghela Napas Dia Duduk Kembali Di Singgah Sana Ceritakan Apa Yang Kalian Ketahui Dari Orang-orang Jawa Pujar Raja Kamboja Kepada Petugas Pelabuhan Salah Seorang Petugas Pelabuhan Memberikan Sembah Dan Berkata Ampun Baginda Ada Tujuh Jung Pasukan Tempur Majapahit Yang Berlabuh Di Pelabuhan Prenokor Ada Sekitar Lima Ratus Prajurit Yang Turun Ke Darat Sedangkan Sisanya Masih Berada Di Atas Jung Masing-Masing Kami Tidak Tahu Berapa Jumlah Total Kekuatan Mereka Namun Pasukan Majapahit Dilengkapi Dengan Meriam Dan Manjani Yang Sangat Banyak Jumlahnya Senjata Sebanyak Dan Sehebat Itu Pasti Bakal Mampu Menjebol Benteng Kota Sekuat Apapun Seluruh Yang Hadir Mendengarkan Dengan Tegang Kami Melihat Sendiri Pasukan Yang Dipimpin Panglima Outre Duong Dibinasahkan Dengan Mudah Pasukan Majapahit Dibagi Dalam Dua Barisan Barisan Depan Dan Belakang Pada Barisan Depan Pasukan Majapahit Membentuk Jajaran Yang Mirip Bulan Sabit Sedangkan Pasukan Yang Ada Di Belakang Bersiap Dengan Senjata Masing-masing Begitu Pasukan Berkuda Panglima Outre Duong Menyerang Pasukan Yang Ada Di Depan Memberikan Jalan Masuk Dan Menyerang Dengan Tombak Tombak Panjang Mereka Dari Sisi Dan Kanan Begitu Seluruh Pasukan Panglima Outre Duong Terperangkap Satu Demi Satu Mereka Ditusuki Oleh Tombak Jika Ada Yang Berhasil Selamat Sampai Ke Barisan Belakang Mereka Langsung Disambut Oleh Pasukan Belakang Dan Kami Melihat Semuanya Tewas Tak Tersisa Di Medan Pertempuran Tak Ada Yang Dibiarkan Hidup Oleh Pasukan Jawa Raja Kamboja Menggeram Kini Pasukan Jawa Tengah Menunggu Jawaban Dari Baginda Raja Petugas Pelabuhan Itu Mengakhiri Penuturannya Seluruh Yang Hadir Hanya Mampu Diam Raja Dharma Raja Dira Memegang Keningnya Otaknya Berputar Keras Panglima Rimepre Menyembah Dan Berkata Maaf Baginda Jika Jika Hamba Boleh Memberi Masukan Lebih Baik Kita Membuat Kesepakatan Dengan Prajurit Majapahit Kedudukan Kita Sekarang Tidak Memungkinkan Untuk Berperang Dengan Mereka Kekuatan Siam Masih Mengancam Dari Barat Laut Jika Pasukan Kamboja Berkurang Karena Peperangan Dengan Majapahit Ayut Taya Akan Bergembira Dan Pastinya Akan Memanfaatkan Situasi Ini Raja Kamboja Melirik Panglima Rimepri Lalu Beralih Kepada Panglima Dan Pejabat Yang Lain Bagaimana Menurut Kalian Tanya Sang Raja Panglima Angyap Menyembah Hamba Menyetujui Masukan Tuan Rime Baginda Panglima Simwar Lantas Menyembah Pula Hamba Juga Setuju Usulan Tuan Rime Baginda Panglima Puh Hintu Memberikan Sembah Hamba Menunggu Keputusan Baginda Seluruh Pejabat Mengutarakan Pendapatnya Masing-masing Kebanyakan Dari Mereka Menyetujui Masukan Panglima Rimepre Raja Dharma Raja Diraja Menghela Napas Berat Lalu Menganggu Baiklah Aku Putuskan Kita Akan Membuat Kesepakatan Dengan Pasukan Jawa Seluruh Yang Hadir Memberikan Sembah Namun Bagaimanapun Jika Santri Campa Tidak Di Tangan Kita Bagaimana Kita Bisa Membuat Kesepakatan Panglima Rimepre Menyembah Ampun Baginda Perintahkan Hamba Untuk Mencari Para Santri Campa Raja Dharma Raja Diraja Menganggu Berangkatlah Cari Mereka Jika Sudah Ditemukan Sembunyikan Mereka Di Tempat Rahasia Sebelum Perundingan Dimulai Panglima Rimepre Menyembah Dan Utuslah Prajuritmu Untuk Menyampaikan Pesanku Kepada Pihak Majapahit Pesan Dari Presres Kamboja Dharma Raja Diraja Bahwasanya Aku Memutuskan Untuk Menyerahkan Santri Campa Secepatnya Panglima Rimepre Menyembah Pertemuan Di Balai Rung Istana Kamboja Pun Selesai Panglima Poh Hantu Panglima Poh Hinto Segera Memerintah Orang Terpercayanya Agar Menarik Mundur Pasukan Yang Ada Di Wilayah Timur Dan Menuju Ibu Kota Sedangkan Panglima Rimepre Setelah Mendapat Surat Khusus Dari Raja Dharma Raja Diraja Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Majapahit Segera Bergerak Keselatan Menuju Markasnya Diberikan